Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa Satreskrim Polres Sumedang kembali mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat kendaraan bermotor. Para pelaku biasa beroperasi di wilayah Cimanggung, Tanjung Sari, dan Jatinangor. Tiga kendaraan bermotor dan beberapa alat kejahatan disita Satreskrim Polres Sumedang dari para tersangka tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Selain pelaku tindak pencurian, seorang tersangka yang diduga ponada pun diamankan. Ketiga tersangka yang mengambil kendaraan korban dan beroperasi di Cimanggung, Tanjung Sari, dan Jatinangor tersebut sering beraksi dengan menggunakan kunci astak atau letter T. Di daerah Cimanggung dan Jatinangor, tetap aja memang nilai Sumedang Barat ini karena penduduknya padat dengan aktivitas masyarakat sangat tinggi, jadi kasus pencurian kendaraan bermotor disitu juga agak lumayan. Tetapi Alhamdulillah bisa kita ungkap untuk satu jaringannya ini, masih kita kembangkan juga untuk jaringan yang lain. Siapa tahu nanti juga pelaku ini melakukan kecehatan atau pencurian kendaraan pemotor di tempat yang lain. Selain ketiga tersangka, seorang lain yang berperan sebagai penadah juga diamankan berikut barang bukti. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, ketiga tersangka dijerat pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 junto 65 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Sedangkan seorang lain yang berperan sebagai penadah dijerat pasal 480 dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.